KPK mengumumkan status hukum para pihak yang terjaring OTT Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo, pada Rabu, tanggal 25 November 2020, dini hari. Setelah melalui gelar perkara, KPK menetapkan Edi dan orang lain sebagai tersangka. Penyidik meyakini mereka terlibat kasus dugaan suap. KPK menetapkan tujuh orang sebagai tersangka, ujar wakil ketua KPK Nawawi Pomolango dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih, Jakarta, Rabu, tanggal 25 November 2020, malam. Edi Prabowo turut dihadirkan dalam konferensi pers itu. Ia mengenakan rompi tahanan berwarna oranya dengan posisi membelakangi kamera. Edi ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menerima suap terkait penetapan calon eksportir benih lobster. Ada pun dugaan suap yang diterima Edi senilai miliaran rupiah.